yang bermasalah tetapi orang-orangnya juga kebanyakan masalah sembilan masalah bangmi ini apa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara-saudara bangsa setanah air yang kami cintai yang kami banggakan dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ndonyo Akhirot Sak Bejo Bejani Wungkang Lali Isih Lui Bejo Wungkang Iling Lan Waspodo dan tetap NKRI Harga Mati Kaum Pak Alwi dari referensi sejarah bangsa dan bernegara kita dan berislam kita ini ada sembilan daftar mereka itu bermasalah bukan hanya nasabnya yang bermasalah tetapi orang-orangnya juga kebanyakan masalah sembilan masalah bangmi ini apa saja yang pertama didatangkan 100% memakai kapal koloni Belanda untuk bekerja padanya maksudnya padanya siapa ya Belanda mendapat fasilitas tanah, gaji, dan warga negara kelas 2 di bawah Belanda artinya datang atas settingan jahat Belanda makanya terkenal dengan exodus itu yang pertama yang kedua terbukti menjadi pengkhianat dan melawan perjuangan anti penjajahan bisa dikaji pada kasus Gegir Cilgon akibat fatwa Mufti Batavia Usman bin Yahya yang mengharamkan pemberontak pada kolonial ratusan pengikut Toriko di Banten di eksekusi Belanda ada pola hubungan jelas jongos majikan antara Usman bin Yahya Senoghorgrond, Van Der Beek hingga ke Ratu Belanda bisa dikaji dalam surat-menyurat yang penuh menjilat sang mufti pada majikan-majikannya itu yang kedua terus yang ketiga apa absen dalam perjuangan bangsa baik dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928 BPUPKI PPKI proklamasi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya Bandung Lautan Api perang kemerdekaan agresi militer 1 dan 2 serangan umum 1 Maret 1949 absen semua yang keempat justru yang ada terlibat dalam peristiwa J30S PKI dimana tokoh-tokohnya menjadi didengkot PKI yaitu siapa Aidit dan dua bersaudara Barakbah dan ini bisa dimaklumi karena Yaman Selatan adalah poros negara komunis dunia pada zaman itu bahkan satu-satunya di jasera Arab dan Oknum Baalwi banyak menjadi tokoh-tokoh sentralnya itu yang keempat terus yang kelima berlaku berlaku arogan dan rasis mengaku sebagai ras paling mulia klaim sesat sebagai keturunan Nabi S.A.W. dan bahkan berani berfatwa putri-putri mereka tidak sederajat bila dinikahi pria di luar mereka atau yang terkenal dengan Kafa'ah yang keenam berani membelokkan sejarah leluhur Nusantara dan makam-makam pembesar negeri sebagai keturunan Yaman banyak sekali makam leluhur kita dibin Yahyakan agar mereka seolah adalah asli orang Nusantara sebagai majikan daripada pribumi yang dibilang putus nasadnya sehingga nantinya akan terbalik nasibnya pribumi malah yang seolah jadi imigran bahkan jongosnya mereka itu kan biadab yang ketujuh berani membelokkan simbol-simbol NKRI sebagai andil mereka dari bendera merah putih lambang Garuda Pancasila dan hari kemerdekaan termasuk ormas Islam terbesar NU pun diklaim atas andilnya padahal ketika NU berdiri mereka justru mendirikan organisasi rasis yaitu RA yang pada tahun 1928 atau dua bulan sejak Sumpah Pemuda dimana mereka tidak mendukungnya pada saat itu yang kedelapan selain rasis kepada pribumi mereka juga rasis kepada sesama imigran lainnya tercatat terjadi banyak bentrokan berdarah dengan kaum Arab al-Irsyad non-pahalawi dan hal itu masih menjadi ganjalan hingga kini padahal banyak golongan al-Irsyad seperti Marga Al-Kathiri At-Tamimi Bajamal dan lain-lainnya yang jelas-jelas secara genetik adalah orang Arab bahkan suku Koresh sukunya Nabi Muhammad Sallam secara YDNA adalah J1 L859 bandingkan dengan Pak Alwi yang Arab saja bukan karena berhablogok YDNA G2 PF 3296 Yahudi Kaukasiah Yahudi bukan keturunan Ibrahim alias Yahudi Abel Abel terus yang terakhir terlibat dalam berbagai kegiatan radikalisme bahkan berideologi yang melawan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI contohnya organisasi terlarang terlarang FVI Front Pembela Islam yang pro kilafah ala Londonia HTI dan mendukung ISIS teroris proksi zionis yang melulurantakkan Iraq dan Syria itulah sembilan permasalahan yang terjadi di klan Pak Alwi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih